Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya disini ada 4 kelas, kita bakalan coba untuk melihat satu persatu aja terlebih dahulu cuy ya dan disini ada Human Knight, kita bakal lihat aja disini ada untuk kostumnya dan untuk disini skillnya ada juga kita bakalan coba lihat satu-satu aja terlebih dahulu cuy ya baru kita pilih dan disini ada Archer biasanya sih aku suka pake Archer ya tapi aku bakalan coba lihat di bawah lagi mungkin ada yang lebih wow lagi cuy ya mantap ya wadaw dan satu skill lagi oh dari atas gitu mana cuy ya dan disini ada Mage Max kita bakalan coba untuk melihat kostumnya tapi keren sih Mage nya cuy ya dan untuk skillnya seperti apa seperti itu skill 1 2 3 wah ada HP gitu cuy ya dan untuk yang terakhir Assassin 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 cewek dan untuk kostumnya kita bakal lihat aja skill 1 dan disini aku bakalan menggunakan Mage aja cuy ya kayak sih menarik sih Mage untuk digunakan cuy ya dan kita bakalan coba untuk Mage aja dan untuk bajunya aku bakalan pilih yang ini aja ini biru aja merah aja lah cuy ya langsung aja kita bakal memasuki namanya cuy ya dan aku bakal masukin nama sesuai channel youtube aku aja cuy ya nanti kalian bisa gunakan yang lain juga tapi disini gak bisa cuma sampai segitu yaudah yt andre m gak bisa lagi ditambahkan cuy yaudah langsung aja kita mainkan gameplaynya dan semoga aja kalian suka dalam gameplaynya ya cuy ya dan sebenernya kalo kalian pake Archer bagus juga cuy ya yang mana aja sih bagus cuy ya tergantung pilihan kalian masing-masing cuy ya aku lagi pingin pake Magia aja cuy ya biasa sih aku pake selalu Archer hampir semua MMORPG 80% aku mecha gameplay ini MMORPG pasti menggunakan Archer cuy ya ya langsung aja kita langsung aja jalan disini kita ngapain sih oke langsung aja kita ikuti aja dulu tutorialnya cuy dan sebelah pojok kiri itu ada tekan kalian tekan aja disitu otomatis kalian bisa berjalan cuy ya nah langsung aja tekan sebelah kiri nah dekatnya tutorial tuh dia bakal pindah gitu cuy ya bakal ke tempat yang tertentu gitu cuy ya dan langsung aja kita jalan kita jalani aja oh di atas sini ada tas kita ambil disini equip oke kita pake pedang gitu cuy dan disini kita bakal lanjut aja kita bakal coba untuk lihat settingannya juga nanti cuy ya grafiknya apakah bisa ditingkatkan lagi atau enggak cuy ya kita habisi aja dulu habiskan terus semua pukul-pukul dulu disini kita ikuti aja dulu tutorialnya dan untuk settingannya dimana ya cuy ya coba kita lihat settingannya di menu menu bakal kembali cuy dan disini ada opion oke dan untuk settingannya disini ada bahasa Inggrisnya bahasa Cina dan bahasa Thailand satu lagi ya dan disini kalian bisa loginnya ke akun eh ya Google maupun Facebook cuy ya dan untuk settingannya dimana cuy ya dibawah kah disini sound grafik oh disini cuy kalian bisa ambil aja paling tinggi aku ambil paling tinggi ya dan untuk frame nya aku ambil 60 oke dan langsung aja kita kembali dan grafiknya kalian bisa lihat lebih bagus lagi daripada tadi cuy ya ya udah kita lanjut aja selesai dan sekarang kita bakalan teleport aja cuy dan ini untuk kameranya ini nggak bisa dipindah-pindah gitu cuy ya gini ya cuma dia cuy nggak bisa diarah-arah gitu kita lihat kiri kanan gitu nggak bisa dia coba kita gitu kan nggak nampak nggak bisa digeser-geser cuma yang bisa gini-gini haaa tempat-tempat jalan gitu cuy cuma kita habisi aja semua wuh nice hi hi ratakan semua kita bakal selesaikan aja ini dulu cuy ya baru kita pindah ke tempat baru lagi the x chip aja dan disini satu kali kita bakal selesai oke teleport aja dan langsung aja pindah kita dan sekarang kita bakalan coba untuk melihat lagi ke depannya dan disini ada tas oke yus wadaw kalian bisa lihat aja disini kita kok makin gelap tempatnya cuy apa yang terjadi oke kita lanjutin aja cuy dan disini kita bakalan ikuti aja kembali lagi uh disini lawan boss ternyata dan untuk kalian gerak ibu bisa juga untuk segi kontrolnya menurut aku sendiri jadi ini kaku ya cuy ya mungkin karena ini game masih baru cuy ya jadi ya wajar aja masih dalam mungkin ada perbaikan-perbaikan segala macamnya mungkin untuk kedepannya bakal lebih bagus lagi dan kita bakalan jalan aja dan disini ada petanya dan disini kita tekan aja kita at home dan langsung aja kita pindah ke tempat namanya at home cuy ya oke kita pindah tempat baru lagi temen-temen akhirnya sekarang kita masuk level 2 cuy ya lumayan lama juga untuk peningkatan levelnya gak cepat oke dan kita jalani ke depan aja dulu kita skip-skip aja biar lebih cepat kita jalan aja cuy ini kita kemana sih kayak sih kita bakalan coba untuk ke tempat orang lain cuy ya untuk berbincang-bincang terlebih dahulu cuy ya hehehe ya kalo kalian punya MMORPG sabar-sabar aja dulu ya karena memang gameplay seperti ini kita bakalan cerita-cerita aja dulu nanti untuk kedepannya kalo misalnya level udah jauh itu bakal lebih seru lagi cuy ya pastinya dan untuk saat ini kalian harus nikmati aja prosesnya gitu ya hehehe dan kita bakalan jalan ini kemana ya kira-kira cuy ya oh disini udah ada player-player juga disitu cuy kalian bisa lihat aja cuy kita skip aja dan langsung aja kita lanjutin lagi disini questnya panjang banget cuy ya hehehe dan untuk segi gameplaynya menurut aku sih gameplaynya menarik sih ya klasik gimana gitu cuy ya tampilannya dan kata sih ini game dari game PC online cuy ya aku gak tau karena soalnya aku gak pernah main sama sekali mungkin bagi teman-teman semua yang pernah udah main jangan lupa komentar di bawah tanggapan kalian seperti apa apakah menurut kalian memang gamenya purchase kayak di PC atau memang ada perbedaan gitu cuy ya soalnya aku gak pernah main di PC cuy kata sih ada gitu cuy aku baca di deskripsi gitu cuy ya langsung aja kita lanjutin aja ini kita bakal kemana sih aku gak tau kemana sebenernya kita ikuti aja questnya disini cuy ya untuk menyelesaikan dulu questnya baru kita melanjutin bertempur lagi wow ini kita pindah nih ini seperti kekerajaan gitu cuy ya ayo kita jalan lagi dan disini kita baru ada skill 2 cuy ya belum ada disini baru ini skillnya dan sekarang kita ngapain disini kita tekan aja oh weiss kita bakal langsung aja untuk membahasmi 3 kali cuy ya siap-siap kita bahas ini gimana sih ini dia ini dia bukan kemana sih kita oh ini dia oh baru kita hajar sama aja disana pun bisa juga sebenernya tapi berhenti disini posisi ya yaudah kita kesini aja oke udah selesai sekarang kita bakal lanjutin aja cuy oke kita lanjutin aja cuy ini semuanya sekali dua kali nice ini apaan aku gak tau ini ya pohon berjalan atau gimana sih atau alien bantuan seperti itu cuy kayak alien-alien gitu cuy ya akhirnya kita selesai dan kita lanjutin aja dan disini kita bakalan coba untuk melanjutin aja cuy ya dan kita bakalan coba untuk melihat di ininya ini bisa level 1 cuy level 1 bisa rendah-rendah banget ini aku oke lah kita lanjut ya cuy cuy kita bakalan coba untuk melihat di guildnya di guildnya masih belum terbuka karena aku belum mencukupi levelnya dan disini ada untuk tambahkan teman juga dan disini ada skillnya kita bakalan coba untuk melihat skillnya ya disini skillnya cuy kalian bisa lihat aja sini skill 1 ya ada skillnya juga 2 dan disini bakalan dapat terus untuk di level 10 bakalan dapat skill wah baru terbuka skillnya dan guild open sekarang sudah mulai terbuka kalian bisa lihat aja untuk guildnya sekarang sudah terbuka oke dan disini oke kita bakalan coba skip aja dan kita bakalan coba lihat aja guild guild disini dan nanti kalian bisa bergabung aja salah satu disini cuy ya dan disini ada indo hero kayak sih orang indonesia tuh cuy ya yang indo hero nya itu oke dan kita bakalan coba kembali aja dan langsung aja kita bakalan skip aja dan disini kita bakalan pakai skill skill-skill berbeda karena soalnya disini udah 4 slot dan terbuka skill kita cuy oke kita bakalan habiskan aja semua dan kita bakalan coba untuk melihat di fitur lain lagi dan disini ada rankingnya kita bakalan coba untuk melihat di rankingnya aja terlebih dahulu oh disini berarti ada untuk knight nya bakal ada rankingnya juga karena ini game sih baru jadi belum ada rankingnya dan untuk archer ada magic assassin bakal ada rankingnya nanti kalian bisa top global gitu cuy ya mengejar-ngejar ya dan disini kita bakalan coba untuk melihat di fitur lainnya disini ada shop nya dan kalian bisa beli aja sesuatu hal disini cuy ya dan ini nanti kalian bisa pilih-pilih aja yang mana kalian inginkan aja sesuai kebutuhan kalian oke dan kita bakalan lanjutin aja cuy nah langsung aja kita lihat school lagi cuy ya dan disini ada emoticon-emoticonnya hehehe mantel juga sih hehehe dan ini kita bakalan berjalan aja ke depannya seperti apa cuy ya wah banyak banget sih hewan-hewannya disitu cuy ya dan hewannya pun gak satu cuy berenekan ragam cuy banyak cuy hewannya cuy sekira-kira gameplaynya sepertinya aja sekilas aja aku ini mau beritahu kepada kalian semua gameplaynya seperti ini dan semoga aja kalian suka dengan gameplaynya kalau kalian setuju aku meka gameplaynya lagi aku bakal mau meka gameplaynya lagi untuk ke depannya biar kalian lebih paham lagi tentang gameplaynya seperti apa cuy ya dan terimakasih buat kalian semua tolong menonton video terbaru ini dan jika kalian suka dengan video ini jangan buat klik tombol like, comment, subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya see you next time, bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax